Allah berfirman Sampaikan lawan hamba-hambaku bahwa aku berfirman hujar Allah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wahai hamba-hambaku yang lampau batas atas diri mereka dengan banyak mausiat banyak berbuat dosa banyak berbuat salah la taqnatu mirrohmatillah jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah jadi dari ayat ini sudah menunjukkan betapa sayangnya Allah lawan kita sehingga kita yang banyak dosa banyak mausiat banyak melakukan perbuatan perbuatan yang tidak diridai Allah tetap diakui Allah sebagai hamba ini adalah kalimat yang begitu mendalam mendalam kaya apa Allah sayangnya lawan kita hamba kaya apa Allah cintanya dengan kita hamba walaupun kita sebagai hamba banyak membuat Allah murka banyak banyak membuat kesalahan banyak berbuat dosa tapi Allah tetap ma'akui kita sebagai hamba la taqnatu mirrohmatillah jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah jangan sampai karena kabebanyakan dosa kabebanyakan maksiat lalu ada timbul di hati di pikiran kaya diakuni kada mungkin lagi masuk surga kada mungkin lagi jadi orang baik kada mungkin lagi diridai Tuhan karena merasa kabebanyakan dosa jangan ya Tuhan jangan putus asa dari rahmatku hujar Tuhan nah kenapa kita disuruh jangan putus asa dari rahmat Allah karena rahmat itu adalah sifat Allah sifat Allah rahmat Tuhan kasih sayang karena Allah bersifat kasih sayang ya rahmat ngarannya lalu ada ngaran Tuhan rahman rahim rahman rahim rahman maha pengasih rahim maha penyayang jadi sifat Tuhan itu kadang terbatas hanya sifat 20 sifat Tuhan itu apa-apa yang menunjukkan kepada kesempurnaan itu adalah sifat Tuhan sifat sifat yang menunjukkan kepada kesempurnaan itu dimiliki oleh Tuhan ilmu sifat Tuhan lalu Tuhan kita bengaran alim kudrat sifat Tuhan ngaran Tuhan qadir hayat sifat Tuhan lalu ada ngaran Tuhan alhayyuk maha hidup Nah jadi rahmat itu sifat Tuhan lalu karena Tuhan bersifat rahmat ada ngaran Tuhan rahman rahim hadirin hadirat yang dirahmati Allah sifat itu kadang berpisah dengan zed sifat itu kadang berpisah dengan zed bila Allah Allah itu kadim maka sifatnya pun kadim juga Allah kadim maka sifatnya pun kadim juga rahmat itu sifat Tuhan Allah maha pengasih Allah maha penyayang itu bila sifat bila zed Allah itu kadim maka sifat Tuhan pun kadim juga kasih sayang itu sifat Tuhan sementara maksiat dan dosa-dosa hamba itu gewian hamba sifat hamba hamba baharu maka sifat hamba pun baharu juga karena sifat kadim berpisah dalam zed maksiat itu gewian hamba si hamba baharu maka maksiat pun baharu juga jangankan maksiatnya bahkan zed si hambanya itu nah baharu berarti maksiat yang merupakan gewian si hamba baharu juga sesuatu yang baharu bila dinisbahkan kepada yang kadim sirna lenyap kadada apa-apa that kita kita manusia dinisbah disandingkan dibanding lawan Allah kadada apa-napanya sifat kita maksiat itu sifat kita kalau dibanding lawan sifat Allah maha penyayang maha pengasih itu hilang kadada apa-apanya lagi sirna lenyap kadada sisa lagi kadada apa-apa lagi karena itu jangan putus asa lawan rahmat Allah kayak apa aja banyaknya dosa kita banyaknya mahasiat kita bila Allah enak mampuni selesai selesai sudah Allah ta'ala itu mengampuni dosa barataan selain dosa syirik amun banyak ketuakan Tuhan Allah kada maampuni Allah ta'ala jadi sekutuakannya amun handak diampuni juga dosa syirik ampih dari syirik ampih dari syirik maka dosa-dosa yang lain Allah hapusahkan orang kapir 70 tahun menyembah berhala 70 tahun berzina 70 tahun riba macam-macam gewiannya begitu hendak mati besyahadatnya lenyap dosanya beretan sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang beretan 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 什么